Karena keributan yang disebabkan oleh masalah ini terlalu besar, ras iblis segera mengetahui berita ini. Mereka telah bertarung dengan manusia selama ratusan tahun. Meskipun mereka tidak memiliki teknologi apapun, setelah bertahun-tahun, mereka tahu cara menggunakan teknologi manusia dan internet. Bahkan ada cukup banyak iblis yang sering menyelinap ke jaringan manusia untuk memahami segala macam informasi tentang manusia. Manusia mengetahui hal ini, namun mereka tidak perlu menghentikannya. Bagaimanapun, itu bukanlah masalah besar. Dapat dikatakan bahwa ini adalah perjanjian diam-diam setelah banyak pertempuran antara manusia dan ras iblis. Terkadang, budaya juga menjadi sarana perang. Membiarkan ras iblis membiasakan diri dengan manusia mungkin akan membuat beberapa iblis mengidentifikasi diri mereka dengan manusia dan mengurangi resistensi mereka terhadap manusia. Seiring waktu, sebagian besar ras iblis belajar menggunakan jaringan virtual. Bahkan ada beberapa iblis yang sangat pintar dan membangun forum dan halaman web ras iblis mereka sendiri. Sesuatu yang besar terjadi pada umat manusia baru-baru ini. Dikatakan bahwa seseorang membunuh putra Raja Kalajengking Hitam, Skorpion 13. Hal ini diketahui oleh semua orang. Setan segera menyebarkan berita itu. Kalajengking 13. Bodoh itu. Saya sudah lama mendengar hal ini. Keturunan Raja Iblis mencibir dan berkata, bakat bawaannya tidak bagus, iblis, jadi ia ingin memainkan beberapa trik. Ia ingin menggunakan formasi instilasi setan langit dan aura Raja Iblis yang telah terakumulasi selama 10.000 tahun untuk meningkatkan kemampuannya. Garis keturunan dan bahkan meningkatkan budidayanya. Dia melebih-lebihkan dirinya sendiri. Jika metode ini benar-benar berguna, mengapa tidak banyak iblis yang melakukannya setelah bertahun-tahun. Sebaliknya, dialah satu-satunya yang melakukannya. Ini karena begitu energi jahat masuk ke dalam tubuh, ia akan segera menghancurkan garis keturunan tubuh. Bahkan seorang raja pun tidak bisa mengeluarkannya. Ini sama dengan memutus harapan untuk mencapai alam yang lebih tinggi. Dikira bisa menahan erosi semacam ini, dan dengan bantuan harta karun yang diberikan oleh Raja Kalajengking hitam, itu pasti akan berhasil. Tapi kenyataannya, itu tidak mungkin. Lagi pula, roh iblis miliku mengandung kekuatan yang menakutkan. Aura amat buruk, serta aura iblis. Bahkan Raja Iblis pun tidak akan berani menyentuhnya. Dia sangat meremehkan Skorpion 13 dan bahkan meremehkannya. Ini normal. Manusia hanyalah satu ras, tapi ada banyak kekuatan di dalamnya. Mereka bertengkar satu sama lain dan sulit untuk bersatu. Ada banyak ras iblis, seperti ras harimau, ras beruang, ras kalajengking, ras rigala, ras rubah, dan lain sebagainya. Ras-ras ini bertarung satu sama lain sebelum manusia datang ke dunia cloud. Beberapa ras bahkan saling pertikaian darah. Meskipun mereka untuk sementara bersatu karena kemunculan ras manusia, mustahil bagi mereka untuk bersahabat satu sama lain. Meskipun Skorpion 13 adalah seorang idiot dan menggunakan metode jahat, dia masih anggota ras iblis. Dia terbunuh, jadi kita harus membalaskan dendamnya. Ada setan yang mempertimbangkan masalah dari sudut pandang gambaran besarnya. Mudah bagimu untuk mengatakannya. Bagaimana kita bisa membalaskan dendamnya? Apakah kita harus pergi ke wilayah manusia untuk membunuhnya? Cek cek, bahkan Raja Iblis pun tidak berani menjelajah jauh ke wilayah manusia, takut mereka akan dikepung dan mati. Iblis mana yang memiliki kemampuan untuk menjelajah jauh ke wilayah manusia. Kalajengking 13 itu berlari ke wilayah manusia dan berperilaku kejam. Masalah ini benar-benar tidak masuk akal. Apakah kita akan memulai perang antara ras manusia dan ras monster untuk bocah ini? Jangan bercanda, bukankah darah dari ras monster kita sudah tumpah? Banyak setan mencibir dan tidak setuju dengan pembalasan Skorpion 13. Mereka tidak ingin memulai perang begitu saja saat ini. Itu tidak bermanfaat bagi ras manapun. Baiklah, jangan meninggikan semangat orang lain dan meremehkan semangatmu sendiri. Apakah kita memulai perang atau tidak bukanlah sesuatu yang bisa diputuskan oleh karakter kecil kita? Singkatnya, mari kita lihat apa yang akan dilakukan Raja Kalajengking hitam. Kita hanya perlu menunggu dan lihat. Setan berkata dengan suara yang dalam. Jika ada kesempatan, aku ingin bertemu dengan manusia itu. Meskipun Skorpion 13 memang idiot, kekuatannya juga tidak sederhana. Untuk bisa membunuhnya sendirian dan bahkan membunuh pengawal elitnya, kekuatan tempurnya memang luar biasa. Luar biasa! Mata Iblis menunjukkan kilatan dingin. Jika kita bisa menjadikan manusia ini sebagai budak, dia pasti akan menjadi kekuatan yang kuat dengan manfaat yang tak ada habisnya. Ia ingin menangkap Siaping dan menjadikannya budaknya, bekerja seperti budak. He he, menarik. Ide ini lumayan. Memang benar, jika kita bisa menangkap manusia yang membunuh Skorpion 13 sebagai budak, itu akan menjadi hal yang sangat terhormat. Ini tamparan di wajah Raja Kalajengking hitam. Ia sudah kehilangan seluruh wajahnya karena Skorpion 13. Kehilangannya lagi bukanlah apa-apa. Mata beberapa Iblis berkedip-kedip, memperlihatkan kilatan dingin. Mereka juga mulai tertarik pada Siaping. Masing-masing dari mereka ingin menangkap Siaping dan menjadikannya budak mereka. Tidak lama setelah Siaping kembali ke Western Desolation City, berita itu sampai ke telinga Raja Kalajengking hitam. Putranya sendiri dibunuh di depan semua orang, dan bahkan diposting di internet. Ini hanyalah sebuah penghinaan besar. Perilaku seperti ini benar-benar membuat marah Raja Kalajengking hitam. Konon pada hari itu, seluruh gua hancur. Gunung-gunung dalam radius 100 mil runtuh dan rata dengan tanah. Setan yang tak terhitung jumlahnya mati. Ketika seorang Raja marah, mayatnya akan melayang sejauh ribuan mil. Segera, Raja Kalajengking hitam mengeluarkan pesan kepada manusia, meminta mereka untuk menyerahkan pembunuh yang membunuh putranya. Mereka harus berlutut dan memohon belas kasihan di depan semua orang. Mereka bahkan ingin membunuh seluruh keluarganya untuk dijadikan peringatan bagi orang lain. Jika tidak, ia akan membantai 10 kota manusia sebagai balas dendam. Berita ini menyebabkan seluruh dunia manusia mendidih. Raja Kalajengking hitam ini terlalu sombong. Ia ingin kita menyerahkan pembunuhnya dan bahkan ingin membunuh seluruh keluarga kita. Menurut mereka, kita ini manusia apa? Apakah kita budaknya yang bisa dibunuhnya kapanpun ia mau? Ia bahkan mengancam akan membantai 10 kota manusia di setiap kesempatan. Ia ingin memulai perang dengan kita manusia. Kami pasti tidak bisa menyetujuinya. Kalau tidak, jika setiap Raja Iblis datang untuk mengancam kami, kami manusia harus mundur. Apakah kami masih memiliki martabat? Jika dia berani datang ke kota manusia, kami akan membunuhnya. Kami akan membunuh Raja Iblis. Manusia yang tak terhitung jumlahnya sangat marah. Raja Kalajengking hitam ini terlalu sombong dan sombong. Ia sama sekali tidak menaruh perhatian pada manusia dan akan membantai kota di setiap kesempatan sebagai balas dendam. Kita harus membunuh Raja Kalajengking hitam bagaimanapun caranya. Raja Iblis ini terlalu sombong. Mereka sudah sombong sekali karena salah satu putranya meninggal. Jika kita menghancurkan negaranya di masa depan, bukankah kita harus menyerahkan wilayah dan membayar ganti rugi? Jika kita menyetujui permintaan ini sekarang, setiap Raja Iblis akan melakukan hal yang sama, membunuh salah satu putranya untuk menipu manusia. Bukankah kita harus membayar ganti ruginya? Jika itu terjadi, tidak peduli berapa banyak uang yang kita miliki, itu tidak akan cukup untuk membayar, dan tidak peduli berapa banyak orang yang kita miliki, itu tidak akan cukup untuk membunuh mereka. Jika ingin bertarung, ayo bertarung. Kita manusia tidak takut mati. Beberapa orang percaya bahwa mereka harus mengirim Raja untuk membunuh Raja Kalajengking hitam untuk menakuti monyet. Kalau tidak, Raja Iblis ini tidak akan tahu apa artinya takut pada manusia. Namun, ada beberapa yang tetap diam, karena ahli di level Raja Iblis terlalu sulit untuk dibunuh. 482. Raja Kalajengking hitam. Pada saat ini, Raja Manusia berjubah putih menghalangi jalan Raja Kalajengking hitam dan Iblis lainnya. Dia melayang di udara dan menerobos kehampaan. Bahkan dalam menghadapi jutaan pasukan Iblis, dia masih tidak takut. Keunggulan angka tidak ada gunanya melawan para ahli di level ini. Yang penting adalah kualitas. Manusia. Raja Kalajengking hitam menatap Raja Manusia dengan ekspresi muram. Kamu ingin menghentikanku. Kembali. Tria Parubaya berbaju putih berkata dengan suara yang dalam, ini adalah wilayah umat manusia. Anda tidak berhak berperilaku buruk. Kalian manusia membunuh anakku, dan kamu ingin aku kembali dan menelan amarahku. Raja Kalajengking hitam mencibir. Jika kalian manusia tidak memberiku penjelasan, menyerahkan pembunuhnya, dan membantai seluruh klannya, aku bersumpah aku tidak akan beristirahat. Nada suaranya kasar dan sombong. Putramu sendirilah yang harus disalahkan atas kematiannya. Tria Parubaya berbaju putih berkata dengan acuh tak acuh, dia berani datang ke umat manusia dan menimbulkan masalah, jadi dia harus bersiap untuk mati. Jika kamu tidak mundur sekarang, kamu akan mati juga. Alam Cloud bukanlah dunia ras monstermu. Niat membunuh muncul dari tubuhnya, tidak mundur sama sekali. Ini adalah wilayah umat manusia, jadi tidak ada tempat untuk mundur. Konyol! Raja Kalajengking hitam sangat marah hingga dia tertawa. Kamu pikir kamu bisa membunuhku? Apa kamu pikir aku hanya bisa bertahan ketika kalian manusia menginjak-injakku? Hari ini, saya akan membantai sepuluh kota dan membunuh miliaran manusia untuk mengirim putra saya pergi. Saya ingin melihat apa yang bisa dilakukan oleh kalian manusia tidak berguna untuk menghentikan saya. Begitu dia selesai berbicara, kedua raja itu mulai bertarung. Di udara, dua bola energi besar bertabrakan seperti dua matahari bertabrakan. Matahari yang terik berada tinggi langit, dan setiap tabrakan menghasilkan ledakan energi yang mengerikan seperti ledakan nuklir. Tidak bagus. Lari, kita tidak bisa terlibat dalam pertarungan antar raja monster. Lari, atau kamu akan mati. Banyak setan yang khawatir. Gelombang kejut yang mengerikan disalurkan dan dipadatkan menjadi bentuk jasmani. Batu-batu besar dihancurkan satu demi satu. Tanah retak dan ratusan retakan muncul. Beberapa iblis di dekatnya langsung meledak menjadi kabut darah. Mereka bahkan tidak bisa menolak sedetikpun. Meskipun ada jutaan pasukan monster, mereka tidak dapat melawan. Mereka semua melarikan diri, jauh dari tempat pertempuran antar raja. Raja kalajengking hitam, biarkan aku membantumu. Tiba-tiba, terdengar suara gemuruh keras di kehampaan. Segera, kedua raja iblis itu langsung menyerang. Mereka mengendarai Demon Wind dan terbang dari jauh. Mereka bergabung untuk menyerang pria paruh baya berkulit putih. Kamu punya pembantu. Kilatan dingin muncul di mata pria paruh baya itu. Dia tahu bahwa kedua raja daemon adalah teman baik Raja kalajengking hitam, Raja Lipan, dan Raja Ular Emas. Mereka juga salah satu dari tujuh puluh dua raja daemon, dan masing-masing dari mereka adalah raja yang menakutkan, tidak kalah dengan dia. Haha, meski aku tidak bisa membantai sepuluh kota hari ini, setidaknya aku akan membunuh seorang raja. Sudah cukup, mati demi raja ini. Raja kalajengking hitam tertawa keras. Pembangkit tenaga listrik tingkat raja lebih penting daripada sepuluh kota manusia. Selama dia bisa membunuh manusia pembangkit tenaga listrik tingkat raja ini, reputasinya sebagai Raja kalajengking hitam pasti akan meroket. Bahkan jika mereka tidak membantai seluruh kota, membunuh seorang raja manusia masih merupakan hasil panen yang besar. Kau punya pembantu? Raja kalajengking hitam. Jangan bilang aku juga tidak punya pembantu. Pria parubaya berbaju putih itu mencibir dan melambaikan tangannya. Segera, empat atau lima sosok terbang keluar dari gunung yang jauh. Masing-masing dari mereka memancarkan aura seperti gunung. Masing-masing dari mereka adalah tokoh dikdaya yang tidak kalah dengan Raja kalajengking hitam. Mereka semua adalah raja yang telah dipersiapkan manusia. Jika Raja kalajengking hitam datang sendiri, dia tidak akan memanggil bantuan. Ini untuk mencegah monster menemukan masalah dengannya dan mengatakan bahwa dia menindas yang lemah. Namun, karena Raja kalajengking hitam juga telah menyiapkan pembantu, wajar baginya untuk memanggil rekan-rekannya. Tercelah, bukankah kita sepakat untuk bertarung satu lawan satu. Kamu sebenarnya memanggil beberapa pembantu. Ini pengkhianatan. Ini tidak tahu malu. Raja kalajengking hitam mengumpat dengan keras dengan ekspresi jelek di wajahnya. Kamu ingin membantai kota manusia ku. Ini pelanggaran berat. Aku tidak peduli aturan apa yang kamu miliki. Raja kalajengking hitam, mati. Pria parubaya berbaju putih mendengus dingin, niat membunuhnya melonjak. Lima raja lainnya juga bergerak, bergandengan tangan untuk menyerang ketiga Raja Iblis. Pertempuran ini berlangsung selama satu hari satu malam. Medan perang membentang ratusan mil. Bumi bergetar, gunung-gunung runtuh satu demi satu, rata dengan tanah. Ratusan retakan yang membentang puluhan mil muncul. Beberapa pejuang manusia yang lebih berani diam-diam datang untuk menonton, tapi mereka semua tercengang. Medan perang seperti itu seperti tempat ledakan nuklir, meninggalkan mayat Iblis dan sungai darah. Untungnya, ini adalah pertarungan di alam liar. Jika ini adalah pertempuran di kota manusia, siapa yang tahu berapa banyak orang yang akan tewas. Pada akhirnya, ketiga Raja Iblis terluka parah dan melarikan diri ribuan mil jauhnya. Jutaan tentara Ras Iblis juga terbunuh, dan melarikan diri dengan panik. Raja Kalajengking Hitam juga dengan cepat melarikan diri kembali ke kerajaan Iblisnya sendiri. Dengan perlindungan aliansi Ras Iblis, enam raja manusia menghentikan pengejaran mereka terhadap Raja Kalajengking Hitam, dan nyaris tidak menyelamatkan nyawanya. Segera, seorang pejabat tinggi umat manusia menyarankan untuk mengerahkan satu juta tentara dan menggunakan bom nuklir untuk memusnahkan kerajaan Iblis yang diperintah oleh Raja Kalajengking Hitam. Mereka akan membunuh seluruh klan Raja Kalajengking Hitam untuk memperingatkan orang lain. Saat berita ini keluar, Raja Kalajengking Hitam segera meminta bantuan dari Gunung Seribu Monster. Wajahnya berwarna hijau, dan sangat menyesal. Awalnya, mereka tidak ingin membantai sepuluh kota manusia. Ia hanya ingin mengadakan pertunjukan dan memamerkan keberanian Raja Kalajengking Hitam. Kalau tidak, jika ia tetap diam dan acu tak acu bahkan ketika putranya sendiri dibantai, Raja Iblis mana yang akan menghormatinya? Bukankah itu berarti Raja Kalajengking Hitam adalah bandit pengecut yang bahkan tidak berani mengeluarkan suara ketika seseorang menunggangi kepalanya? Oleh karena itu, ia dengan berani menyerang tanpa ragu-ragu. Jika beruntung dan bisa membunuh seorang Raja, atau membantai beberapa kota manusia, maka ia akan kaya. Itu akan memberikan kontribusi yang sangat besar, dan bahkan mungkin menarik apresiasi dari Gunung Seribu Monster. Namun, siapa sangka kalau manusia ini kejam sampai sejauh ini? Dia tidak hanya melukainya dengan serius, tapi dia juga mengusirnya seperti anjing. Dia bahkan ingin menghancurkan negaranya. Ia segera mengetahui bahwa masalahnya telah menjadi besar dan tidak dapat dikendalikan. Jika umat manusia benar-benar mengerahkan satu juta tentara, dan semua jenis Raja Manusia tiba, Raja Kalajengking Hitam pasti akan mati tanpa tempat pemakaman. Pada saat ini, Bos Besar Gunung Seribu Monster juga berbicara, jika umat manusia terus mengambil tindakan untuk menghancurkan stabilitas wilayah dan mencoba menghancurkan hidup berdampingan secara damai antara ras manusia dan ras iblis, maka Seribu Monster Mountain sudah bersiap untuk perang lainnya. Nadanya sangat pantang menyerah, dan tidak ragu-ragu untuk melawan. Ada juga Bos Besar Umat Manusia yang menonjol, umat manusia tidak memiliki perbedaan pendapat mengenai masalah perdamaian. Sudut pandang kami jelas, dan tidak ada yang berubah. Namun, beberapa kekuatan dengan sia-sia ingin menindas dan mempermalukan mereka. Umat manusia, membantai kota-kota di setiap kesempatan. Mereka sombong dan angkuh. Kami, umat manusia, tidak akan bersikap lunak terhadap kekuatan seperti itu. Kami akan membunuh mereka semua, sampai rumput liar benar-benar dibasmi. Saya berharap Gunung Seribu Monster dapat memenuhi kebutuhan umat manusia, mempertimbangkan gambaran besarnya, dan tidak bertindak membabi buta tanpa berpikir. 483 Pemimpin klan monster yang lain berdiri dan berkata, Klan monster kami memiliki ahli sebanyak awan dan raja monster sebanyak hujan. Kami memiliki lebih dari 10 miliar tentara. Jika klan manusia berani bertindak gegabuh, mereka akan dimusnahkan. Kami dengan sungguh-sungguh memperingatkan klan manusia bahwa konsekuensinya akan parah. Jangan katakan bahwa kami tidak memperingatkan Anda. Klan monster menampilkan kekuatan tempur klan monster. Meski perang terakhir hanya terjadi dalam waktu singkat, mereka tidak akan takut dengan ancaman klan manusia. Mereka tidak akan berani melepaskan kepura-pura ramah dan memulai perang. Klan manusia akan mengadakan latihan militer di perbatasan utara selama 3 hari. Kuharap Gunung Monster akan diberkahi dengan kehadiranmu. Pemimpin klan manusia sangat lugas. Dia segera mengumumkan latihan militer untuk klan manusia. Kali ini, latihan militer dimaksudkan untuk menampilkan senjata perang tercanggih klan manusia untuk mengintimidasi klan monster. Untuk sesaat, suasana antara klan manusia dan klan monster menjadi tegang. Konflik dan gesekan kecil sesekali muncul di perbatasan. Awan gelap perang menyelimuti seluruh Cloud Rilem. Tampaknya siapapun yang melepaskan tembakan pertama akan menyebabkan seluruh bahan peledak-meledak. Perang hampir pecah. Sudah berakhir. Kali ini, perang antara klan monster dan klan manusia akan benar-benar pecah. Sudah kurang dari seratus tahun sejak perang terakhir. Berapa banyak orang yang akan mati kali ini? Tidak peduli berapa banyak orang yang mati, kita tidak bisa membiarkan klan monster memaksakan keberuntungan mereka. Jika raja monster ini membantai kota-kota manusia di setiap kesempatan, bagaimana hidup kita bisa terjamin? Kali ini, kita harus membunuh klan monster dan membiarkan mereka tahu apa itu rasa sakit. Benar, apakah kamu ingin berbicara tentang moralitas dengan raja monster itu? Anda bahkan tidak akan bisa menyelesaikan pembicaraan sebelum mereka memakan anda hidup-hidup. Hanya meriam dan senjata api yang bisa membuat mereka tahu apa itu rasa hormat dan kekaguman. Banyak orang juga mendiskusikan hal ini di internet. Masalah ini terlalu besar. Setelah perang pecah, seluruh Cloud Rilem akan terpengaruh. Saat ini, di antara klan monster, klan kera selalu sangat damai. Karena mereka mirip satu sama lain, mereka paling ramah terhadap klan manusia. Pendirian mereka juga netral. Kali ini, mereka juga berdiri dan bertindak sebagai pembawa damai. Seorang pemimpin klan kera mengatakan bahwa klan manusia dan klan monster sebenarnya bisa hidup berdampingan dengan damai. Tidak perlu memulai perang, semuanya bisa didiskusikan dan tidak perlu bertindak membabi buta tanpa berpikir. Perjanjian ini juga mengusulkan lima prinsip hidup berdampingan secara damai antara ras manusia dan ras iblis, saling menghormati kedaulatan dan integritas wilayah masing-masing, saling tidak melakukan agresi, tidak mencampuri urusan dalam negeri satu sama lain, kesetaraan dan saling menguntungkan, serta hidup berdampingan secara damai. Kata-kata sesepuh kera ini sangat berpengaruh. Di bawah mediasinya, manusia dan iblis mulai tenang, dan para petinggi mulai berinteraksi satu sama lain. Faktanya, ras iblis dan ras manusia tidak berniat memulai perang habis-habisan. Setelah perang terakhir, mereka berdua tahu bahwa mereka belum siap berperang. Jika perang terjadi sekarang, hal itu hanya akan membawa kerugian dan tidak ada manfaatnya. Oleh karena itu, dengan perkataan ras kera besar, hal itu memberikan kedua belah pihak jalan keluar dari situasi yang memalukan ini. Beberapa hari kemudian, setelah negosiasi antara petinggi, kedua belah pihak menandatangani perjanjian rahasia. Raja Kalajengking Hitam setuju untuk memberikan kompensasi kepada pasukan manusia atas kerugian mereka, sehingga gangguan kali ini dengan cepat menghilang. Pada saat ini, di kota Desolation Barat, di ruang tamu istana Tuan Kota. Cek! Siaping duduk di kursi dan mendengar berita tentang perjanjian damai antara umat manusia dan ras iblis. Dia berkata, saya pikir perang akan benar-benar pecah. Saya tidak menyangka perang itu hanya akan berakhir dengan gonggongan dan tidak ada gigitan. Dia mengambil beberapa makanan ringan di atas meja di depannya, memasukkannya ke dalam mulutnya, dan mulai mengunyahnya. Perang! Apakah menurut Anda perang adalah sebuah permainan? Bagaimana bisa pecah dengan mudahnya? Kini setelah perjanjian damai ditandatangani, kedua belah pihak punya jalan keluar. Ini adalah hasil yang bagus. Penguasa kota-kota Desolation Barat, Guo Donghai, memandang pelakunya yang hampir menyebabkan perang antara ras manusia dan ras iblis. Orang ini sama sekali tidak menyadari bencana yang ditimbulkannya. Sebaliknya, dia makan, minum, dan tidur nyenyak di kota Desolation Barat selama beberapa hari, berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Ini sungguh sangat menyebalkan, dia belum pernah melihat pembuat onar seperti itu. Jika dia tahu ini akan terjadi, dia tidak akan mengirim anak ini ke tambang roh iblis bahkan jika dia dipukuli sampai mati. Apakah menurutmu aku menginginkannya? Melihat ekspresi Guo Donghai, Xiaoping meliriknya, dalam situasi itu, saya hanya bisa membunuhnya. Jika tidak, Anda atau semua manusia di kota Desolation Barat akan mati. Apa yang akan Anda pilih? Ini? Ini? Mendengar pertanyaan retoris ini, Guo Donghai terdiam sesaat. Dia tidak tahu harus menjawab apa, karena kata-kata Xiaoping benar-benar tepat sasaran. Jika Scorpion 13 tidak mati, maka manusia di Western Desolation City akan mati. Jika saya ada di sana saat itu, saya pasti akan memilih Scorpion 13 untuk mati. Guo Donghai mengepalkan tangannya. Tidak ada jalan lain. Dia tidak bisa membiarkan manusia di Desolation Barat dibunuh oleh Scorpion 13. Karena itu, para petinggi umat manusia tahu bahwa masalah ini tidak dapat dihindari. Bahkan jika ada risiko perang dengan ras iblis, mereka tidak dapat menyalahkan Xiaoping. Jadi, begitulah adanya, itu tidak ada hubungannya denganku. Itu murni iblis yang mencari kematian. Ia mencari kematiannya sendiri. Xiaoping meregangkan tubuhnya. Guo Donghai berkata dengan suara yang dalam, Sekarang kamu berada di tengah pusaran air, kamu adalah target semua orang. Kamu telah menjadi musuh Raja Kalajengking Hitam. Aku khawatir ada banyak iblis yang menginginkanmu mati. Saya menyarankan Anda untuk segera meninggalkan Western Desolation City. Tempat ini tidak lagi aman. Meskipun ras iblis tidak bisa membunuh Xiaoping secara terbuka, mereka bisa membunuhnya. Pertahanan kota Desolation Barat penuh dengan celah, dan tidak mungkin mencegah pembunuhan ras iblis. Jika Xiaoping terus tinggal di tempat ini, dia pasti berada dalam bahaya. Saya sudah mengetahuinya. Kali ini, saya datang untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Anda, dan kemudian saya akan kembali ke Universitas Yan Huang. Xiaoping berdiri dan menepuk-nepuk debu di tubuhnya. Tidak ada yang tahu lebih baik darinya seberapa besar kebencian yang dia timbulkan dari ras iblis, terutama Raja Kalajengking Hitam. Orang ini hanya ingin menghancurkannya sepenuhnya dan memotong-motong tubuhnya menjadi ribuan bagian. Dan tindakan ini juga membuatnya mendapatkan lebih dari 15 juta poin kebencian. Selain poin kebencian sebelumnya, kini ia memiliki total 20 juta poin kebencian. Ini hanyalah menjadi kaya dalam semalam. Namun semakin banyak poin kebencian yang dia miliki, semakin berbahaya dia. Lagi pula, kali ini dia memprovokasi Raja Iblis, konsekuensinya tidak terbayangkan. Jika bukan karena perlindungan kota manusia, diperkirakan dia akan dibunuh oleh Raja Kalajengking Hitam yang marah dan dipotong-potong menjadi ribuan keping. Yah, ada baiknya kamu mengetahui bahayanya. Guo Donghai mengangguk. Singkatnya, saat Anda kembali ke Universitas Yanhuang kali ini, jangan keluar dengan mudah. Hindari pusat perhatian untuk sementara dan perkuat budidaya seni bela diri Anda sesegera mungkin. Jika Anda dapat dipromosikan ke alam Grandmaster, atau bahkan alam Raja, maka tidak ada yang perlu ditakutkan. Dia memperingatkan Xiaoping. Baiklah, sampai jumpa lagi. Xiaoping berbalik, melambaikan tangannya ke arah Guo Donghai, dan pergi. Anak ini. Melihat punggung Xiaoping saat dia pergi, Guo Donghai menggelengkan kepalanya dan menghela nafas dalam hatinya. Benar-benar pembuat onar, kemampuannya untuk menimbulkan masalah adalah yang terbaik. Tapi jika anak ini bisa bertahan, pasti ada tempat untuknya di masa depan. Mungkin di masa depan, dia akan membutuhkan bantuan anak ini. Sehari kemudian, Xiaoping kembali ke Universitas Yanhuang dengan selamat di Dewa Cahaya. Mungkin beberapa pembunuh iblis takut dengan kekuatan serangan Dewa Cahaya dan tidak berani menyerang sesuka hati. 484 Berita mengejutkan, Xiaoping kembali dari kota Baren Barat hari ini. Seseorang melihat pesawat luar angkasa pribadi Xiaoping, Radiant God, tiba di bandara. Sebuah postingan segera diposting dengan foto Xiaoping di bandara. Postingan ini langsung menimbulkan sensasi di seluruh Universitas Yanhuang. Bagaimanapun, semua orang tahu bahwa Xiaoping adalah tokoh terkenal di seluruh Cloud Realm. Ia dikenal sebagai dalam perang antara ras iblis dan ras manusia. Beberapa orang hampir ingin mengirimnya ke pengadilan militer dan memintanya meminta maaf kepada ras iblis. Namun pada akhirnya, masalah tersebut tidak terselesaikan. Bocah itu masih selamat dari bencana ini tanpa cedera. Memang benar? Aku juga melihatnya. Bocah itu dipanggil oleh pimpinan Universitas segera setelah dia turun dari pesawat luar angkasa. Demikian keterangan seorang saksi mata. Tidak mungkin. Benarkah? Dia benar-benar kembali dengan selamat. Seorang siswa terkejut, Raja Kalajengking Hitam berseru bahwa dia akan membunuh Xiaoping untuk membalaskan dendam putranya. Siapa yang tahu berapa banyak pembunuh iblis yang ingin membunuh Xiaoping, tapi bocah ini benar-benar kembali tanpa cedera. Kali ini Raja Kalajengking Hitam benar-benar mengalami kerugian ganda. Dia tidak hanya kehilangan seorang putra, tetapi dia juga dilumpuhkan oleh Raja Manusia. Lebih dari separuh pasukan elitnya tewas atau terluka. Pada akhirnya, untuk menghindari perang antara ras manusia dan ras iblis, dia tidak punya pilihan selain mengganti kerugian umat manusia. Bisa dikatakan Raja Kalajengking Hitam telah kehilangan separuh hidupnya. Bisa dibayangkan betapa Raja Kalajengking Hitam membenci Xiaoping, pelaku utamanya. Dia diam-diam telah menyebarkan berita bahwa siapapun yang bisa membunuh manusia Xiaoping akan menerima hadiah besar. Sekarang, siapa yang tahu berapa banyak pembunuh iblis yang ingin memenggal kepala Xiaoping dan menerima hadiahnya? Oleh karena itu, ketika mahasiswa Universitas Yan Huang mengetahui bahwa Xiaoping kembali tanpa cedera dan tanpa cedera, mereka semua sangat terkejut dan merasa hal itu tidak dapat dibayangkan. Xiaoping ini benar-benar luar biasa. Dia hampir menyebabkan perang antara ras manusia dan ras iblis, tapi dia benar-benar kembali tanpa cedera seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Tidak ada cara untuk menjelaskan hal ini. Seberapa kuat latar belakang bocah ini untuk bisa melindunginya. Dia benar-benar tak terkalahkan. Mungkinkah dia anak haram presiden? Dia menyebabkan bencana seperti itu dan tetap kembali tanpa cedera. Bajingan itu hanyalah pengacau alami. Dia menyebabkan banyak masalah di Universitas Yan Huang, entah berapa banyak orang yang membencinya. Sekarang dia benar-benar menyebabkan masalah bagi ras iblis. Banyak siswa yang terdiam. Mereka tahu sejarah kejayaan Xiaoping. Sejak dia masuk Universitas Yan Huang, dia tidak pernah puas dengan tempatnya. Dia bisa melakukan apa saja. Mahasiswa baru dan senior di lebih dari 100 komunitas semuanya telah dipukuli oleh orang ini. Entah berapa banyak orang yang mengutuknya di dalam hati, tapi dia masih hidup dan bersemangat. Dia hanyalah sebuah misteri yang belum terpecahkan. Ini yang terbaik. Suji dan gadis-gadis lainnya juga menerima kabar tersebut. Mereka terdiam. Kemampuan pembuat onar ini untuk menimbulkan masalah berada di luar imajinasi mereka. Ia bahkan berani membunuh keturunan Raja Iblis. Karena hal ini, perang antara ras manusia dan ras iblis hampir pecah. Ini terlalu berlebihan. Mereka tidak dapat membayangkan peristiwa mengejutkan dunia seperti apa yang akan dicapai orang ini jika dia ingin maju ke alam raja. Mungkin seluruh dimensi langit akan dijungkir balikkan olehnya. Awalnya aku mengira dia akan mati dalam perjalanan kembali ke Universitas Yan Huang. Aku tidak menyangka akan terjadi apa-apa. Sayang sekali. Bagaimana bajingan itu bisa hidup begitu lama? Tidak adakah yang bisa merawatnya? Beberapa siswa marah dan memamerkan gigi mereka. Mungkinkah Raja Kalajengking Hitam ketakutan dan hanya tahu cara berbicara? Itu tidak takut, tapi Raja Kalajengking Hitam tidak bisa berbuat apa-apa pada siaping. Tidak peduli seberapa kuatnya, bisakah dia memasuki wilayah umat manusia, kecuali jika ia bosan hidup? Itu benar. Meskipun Raja Kalajengking Hitam adalah Raja Iblis, dia tetaplah Raja Ras Iblis. Terlalu sulit baginya untuk memasuki wilayah ras manusia dan membunuh seorang jenius. Sebelum dia mendekati wilayah umat manusia, dia mungkin akan disergap oleh banyak Raja. Banyak siswa yang menyadari bahwa di bawah perlindungan ahli manusia, akan lebih sulit bagi pembunuh ras iblis untuk membunuh siaping di depan begitu banyak orang. Bagaimanapun, siaping sekarang menjadi tokoh berpengaruh di dimensi langit. Jika dia dibunuh saat ini, itu akan menjadi tamparan bagi umat manusia. Oleh karena itu, dengan pertahanan yang begitu ketat, mustahil bagi pembunuh klan iblis untuk menemukan celah apapun. Tidakkah ada yang mengatakan bahwa Kakak Sia sedang membual? Mereka mengatakan bahwa dia tidak membunuh Skorpion Tertin, tetapi beberapa tentara dan Jenderal Kepiting yang tidak berguna. Bagaimana kabarmu sekarang? Mengapa kamu tidak melompat keluar dan menunjukkan kepada kami betapa bengkaknya wajahmu? Seorang anggota Gerbang Ping Tian melompat keluar dan berkata dengan bangga. Berbeda dengan siswa lainnya, mereka sangat bangga. Bagaimanapun, siaping adalah pemimpin Gerbang Ping Tian, bos mereka. Sekarang siaping begitu kuat, mereka merasa bangga. Banyak siswa yang memasang ekspresi aneh. Sebelumnya, Mu Haoran, Ju Zijian, dan yang lainnya berteriak dan mengejek siaping di forum. Mereka mengira siaping berbohong, membual, dan dia tidak memiliki kemampuan sama sekali. Mereka bilang Skorpion Tertin palsu dan tidak ada yang seperti itu. Bahkan dengan foto-fotonya, orang-orang itu masih keras kepala, mencari segala macam alasan untuk menyangkalnya dan dengan keras kepala menolaknya. Namun kini, masalah ini hampir menyebabkan perang antara ras manusia dan ras iblis. Bahkan Raja Kalajengking Hitam pun melompat marah. Faktanya telah terungkap, dan tidak ada yang berani mengatakan bahwa siaping sedang membual lagi. Bajingan. Ju Zijian dan Mu Haoran juga melihat postingan ini. Wajah mereka sehitam arang, seperti baru ditampar beberapa kali. Mereka sangat tertekan hingga ingin muntah darah. Awalnya, mereka ingin membiarkan masalah ini berlalu, tetapi siapa sangka bahwa orang-orang tercelah dari gerbang pingtian ini akan sama dengan siaping yang tidak tahu malu itu. Mereka meraih titik sakit pihak lain dan menolak untuk melepaskannya. Itu terlalu menjijikan. Berhentilah berteriak, siapa yang tahu betapa bengkaknya wajah mereka. Beraninya mereka keluar dan menemui orang. Apakah mereka tidak takut terlihat terlalu jelek dan menakuti orang tua dan anak-anak? Seseorang dari gerbang pingtian mengejek. Mereka tidak berani bertemu orang sekarang. Saat itu, mereka sangat arogan, menyangkal kami dengan berbagai cara, mengutip kitab-kitab klasik, dan berpura-pura berpengetahuan. Mereka bahkan meremehkan kami, siswa baru, karena tidak berbudaya dan tidak mengetahui kekuatan ras iblis. Mereka sangat pandai menyombongkan diri. Jika mereka benar-benar pergi ke medan perang, saya jamin mereka akan menjadi orang pertama yang meninggalkan dan menangisi orang tua mereka. Jika orang-orang ini masih berani keluar dan berteriak, maka aku akan menghajar mereka setiap kali aku melihatnya. Aku benci orang-orang idiot yang hanya tahu cara berbicara. Mereka tidak memiliki pengetahuan sama sekali. Ju Zijian, Mu Haoran, apakah kamu mendengar itu? Di masa depan, berperilakulah di Universitas Yan Huang dengan ekor di antara kedua kaki Anda. Jangan berpikir bahwa Anda bisa menjadi sombong hanya karena Anda adalah siswa elit. Kalian semua idiot. Sekelompok anggota gerbang Ping Tian mengejek Ju Zijian dan yang lainnya. Pelacur-pelacur ini. 485. Kantor Urusan Akademik Universitas Yan Huang Saat ini, Xia Ping ada di kantor ini. Di depannya ada dua atau tiga lelaki tua, serta Direktur Kantor Urusan Akademik Zhao Yang. Namun, Zhao Yang, yang memiliki otoritas sekolah dan dapat menggunakan jaringan Universitas Yan Huang sesuka hati, berdiri di belakangnya seperti seorang cucu, tidak berani bernapas. Karena ketiga lelaki tua ini adalah tetua wali Universitas Yan Huang dengan budidaya seni bela diri yang tak terduga. Pemimpinnya adalah seorang lelaki tua berjubah hitam. Namanya Du Zee. Tetua ini juga datang ke vila Xia Ping terakhir kali. Direktur. Melihat foto-foto besar sekolah ini muncul, Xia Ping tidak takut sama sekali. Dia berkata dengan santai, Memanggilku ke tempat ini, Pernahkah kamu memikirkan bagaimana cara memberi hadiah padaku? Sejujurnya, saya siap menerima segala macam hadiah besar. Bahkan jika Anda mengambil harta karun, darah naga, atau ramuan berumur 10 ribu tahun, saya tidak akan terkejut. Dia menepuk dadanya, sepertinya dia tidak akan pernah bangga. Hadiah. Beberapa tetua memandang Xia Ping tanpa berkata-kata. Anak ini berkulit terlalu tebal. Dia menyebabkan begitu banyak masalah dan hampir menyebabkan perang antara ras iblis dan ras manusia. Akan lebih baik jika orang ini tidak dihukum berat, tapi dia sebenarnya tanpa malu-malu meminta hadiah. Dia bahkan menginginkan darah naga dan ramuan berumur 10 ribu tahun. Mengapa anak ini tidak masuk surga? Mereka juga menginginkannya. Jangan pernah berpikir tentang hadiahnya. Penatuaduze berkata dengan marah, singkatnya, kamu mendapat masalah besar kali ini. Kamu dicari oleh Raja Kalajengking Hitam. Pembunuh ras iblis yang ingin membunuhmu mungkin bisa berbaris ratusan kilometer. Untungnya, ini Universitas Yanhuang. Tindakan perlindungan di sekitarnya masih bagus. Bahkan jika pembangkit tenaga listrik tingkat raja ingin menyerang, itu tidak mungkin. Tetapi berbeda jika Anda meninggalkan jangkauan perlindungan Universitas Yanhuang. Pada saat itu, Anda pasti akan diserang oleh pembunuh ras iblis. Jadi, selama ini, jangan tinggalkan Universitas Yanhuang jika tidak diperlukan. Berbaringlah. Dia memandang Xiaoping dengan wajah serius. Alasan mengapa dia ingin bertemu Xiaoping adalah untuk memperingatkan anak ini. Jangan khawatir, aku tahu. Xiaoping mengangguk. Penatuaduze berkata dengan suara yang dalam, Baiklah, saya datang ke sini hanya untuk memperingatkan Anda. Karena Anda memahami situasi Anda, itulah yang terbaik. Ingatlah untuk berperilaku baik dan jangan menimbulkan terlalu banyak masalah. Jika tidak, Universitas Yanhuang tidak akan mampu mengatasinya. Dia sedikit sakit kepala karena bocah ini. Meskipun bakatnya tidak buruk, dia terlalu pandai menimbulkan masalah. Dia sebenarnya hampir menyebabkan perang antara ras manusia dan ras iblis. Hal semacam ini terlalu berlebihan. Setelah mengetahui hal ini, dia hampir terkena serangan jantung. Dia belum pernah melihat pembuat onar yang bisa melakukan apapun. Setelah mengatakan hal ini, para tetua pergi. Baiklah, yang lebih tua sudah pergi. Melihat para tetua pergi, Direktur Pengajar Zhao yang menghela nafas lega. Bertahan dengan pukulan besar ini, dia bahkan tidak berani bernapas dengan keras, itu terlalu menyesakkan. Dia memandang Xiaoping. Sekarang setelah kamu menyelesaikan misimu, kamu resmi menjadi mahasiswa elit. Kamu akan pindah ke distrik elit Universitas Yanhuang, di mana kamu akan diberikan vila mahasiswa sebagai tempat tinggalmu. Selain mendapatkan vila, sekolah juga akan menghadiahimu 100 batu energi dan manual rahasia tingkat raja mengingat kinerja luar biasamu dalam misi ini. Dia menyebutkan serangkaian hadiah untuk menjadi siswa elit. Batu energi, apa itu? Xiaoping bertanya dengan rasa ingin tahu. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar istilah seperti itu. Zhao yang berkata dengan suara yang dalam, apa yang disebut batu energi dibuat dengan menggunakan cara berteknologi tinggi untuk memurnikan, mengompres, dan memurnikan kilangit dan bumi, sehingga mengkristalkan energi menjadi bentuk batu. Jenis ini batu disebut batu energi. Karena batu energi mengandung yuan kilangit dan bumi yang sangat murni, ini sangat bermanfaat bagi seniman bela diri. Menyerap salah satu batu energi ini dapat menghemat waktu budidaya 100 hari. Oleh karena itu, batu energi sangat penting bagi para pejuang. Batu energi adalah sumber daya budidaya yang sangat berharga. Mendengar kata-kata ini, Xiaoping langsung mengerti. Sifat batu energi dan batu roh iblis sama, namun batu energi adalah sumber daya yang diciptakan dengan cara berteknologi tinggi. Batu bara merupakan sumber daya yang terbentuk secara alami, mirip dengan batu bara, namun keduanya memiliki fungsi yang sama. Mereka dapat membantu para pejuang dalam budidaya mereka dan mendapatkan banyak manfaat. Terlebih lagi, batu energi tidak memiliki efek samping dari batu roh iblis. Bagi manusia, itu hanyalah harta budidaya tertinggi. Saya juga bisa mendapatkan manual rahasia tingkat raja. Bolehkah saya bertanya, manual rahasia macam apa itu? Tanya Xiaoping. Zhao yang berkata, Saya memiliki katalog manual rahasia tingkat raja di sini. Anda dapat memilihnya sendiri. Tentu saja, Anda hanya dapat memilih satu. Dengan sebuah tamparan, dia melambaikan tangannya dan proyeksi virtual segera muncul. Pada proyeksi ini terdapat katalog manual rahasia tingkat raja. Ini adalah informasi rahasia Universitas Yan Huang. Kecuali seseorang menjadi siswa elit atau lebih tinggi, dia tidak akan memiliki wewenang untuk mengetahuinya. Xiaoping melihatnya, ada total 1 hingga 200 manual rahasia tingkat raja. Masing-masing dari mereka sangat berharga. Jika mereka ditempatkan di luar, siapa yang tahu berapa banyak prajurit yang akan tergila-gila pada mereka. Ini semua adalah harta karun Universitas Yan Huang. Hem, panduan rahasia seni bela diri ini, telapak tangan tanpa klep. Segera, Xiaoping menemukan manual rahasia teknik telapak tangan yang sangat diaminati. Telapak tangan tanpa tepuk ini, seperti namanya, tidak memiliki ritme atau irama. Ketika dilakukan, itu seperti kuda surgawi yang melayang di angkasa, tidak terkendali dan tidak dapat dilacak. Ini adalah telapak tangan yang bisa dieksekusi sesuka hati. Namun, setiap telapak tangan mengandung kekuatan tirani yang cukup untuk membelah gunung. Itu sangat kuat. Dia secara naluriah merasa bahwa telaples palem ini adalah seni bela diri tingkat raja yang sangat kuat. Perlu diketahui bahwa teknik telapak tangan, teknik tinju, atau bahkan teknik pedang, atau teknik pedang apapun memiliki gerakan dan jejak. Namun, teknik telapak tangan ini adalah pionirnya. Itu bisa dieksekusi sesuka hati tanpa gerakan tetap. Itu sangat misterius. Jika itu dibudidayakan hingga puncaknya, tidak diketahui seberapa kuatnya. Telapak tangan tanpa tepuk. Dekan Zhao yang juga memperhatikan tatapan Xiaoping. Dia mengerutkan kening dan berkata, Saya menyarankan Anda untuk tidak memilih seni bela diri tingkat raja ini. Meskipun perkenalannya terdengar kuat, ini hanya tingkat raja yang lebih rendah. Tingkat raja yang lebih rendah. Mata Xiaoping berbinar. Dia tahu bahwa manual rahasia tingkat raja juga dibagi ke dalam tingkatan yang berbeda. Dari yang tertinggi sampai yang terendah adalah peerless, upper, middle, dan lower. Meskipun hanya ada perbedaan satu tingkat antara setiap tingkatan, perbedaannya seperti langit dan bumi. Nilainya setidaknya 10 kali lebih tinggi. Bahkan di alam cloud, sebagian besar seni bela diri tingkat raja yang dikembangkan hanya berada di tingkat raja yang lebih rendah. Sangat sulit untuk mencapai tingkat raja menengah. Adapun seni bela diri tingkat raja yang tiada taraf, itu adalah sesuatu yang hanya bisa ditemui melalui keberuntungan. Tidak banyak seni bela diri seperti itu di seluruh cloud realm. 486. Kenapa hanya kelas raja tingkat rendah? Siaping memandang Dekan Zhao Yang. Menurut pengenalan teknik telapak tangan ini, teknik seni bela diri ini setidaknya memiliki kekuatan tingkat raja tingkat tinggi. Sekali berhasil dibudidayakan, tak terbayangkan. Itu karena ini adalah teknik budidaya yang cacat. Dekan Zhao Yang berkata dengan suara yang dalam, ini adalah teknik seni bela diri yang diciptakan oleh Raja Manusia, Suang Chun Kiu. Dikatakan bahwa dia mencapai tingkat pencerahan dan secara tidak sengaja menciptakannya. Oleh karena itu, teknik telapak tangan ini memiliki kekuatan yang sangat tirani. Tetapi setelah itu, dia ingin menyempurnakan teknik telapak tangan ini sepenuhnya, tetapi tidak mungkin. Tampaknya ini telah melampaui ruang lingkup budidaya seni bela dirinya. Tidak mungkin dia mengambil langkah maju. Ini adalah teknik telapak tangan luar biasa yang diciptakan dalam keadaan pencerahan. Ini hanya dapat ditemukan tetapi tidak dapat dicari. Dia berhenti sejenak dan melanjutkan, inilah masalahnya. Karena ini adalah teknik yang cacat, teknik ini tidak sempurna sama sekali, sehingga sangat sulit untuk dikembangkan. Teknik telapak tangan ini mengharuskan orang yang mengolahnya untuk mencapai keadaan di mana tidak ada gerakan di tangan, tetapi ada gerakan di hati, dan tidak ada gerakan yang lebih baik daripada gerakan. Ini adalah alam kekosongan, dan syarat bagi pikiran, sangat tinggi. Banyak siswa elit yang juga mencoba mempelajari teknik telapak tangan ini, namun sejauh ini belum ada satupun yang mempelajarinya. Suang Chun Q. Mendengar ini, Xia Ping langsung kaget karena nama ini seperti guntur yang menusuk telinga. Ini adalah karakter yang muncul di buku sejarah, Puncak Dunia Manusia. Pihak lain telah menjadi pahlawan sejak kiamat Yan Huang Star. Dia telah mengalami beberapa perang dan membunuh banyak musuh yang kuat. Dia masih hidup sampai sekarang. Usianya lebih dari seribu tahun. Dia adalah monster tua legendaris dengan basis budidaya yang menakutkan. Dia tidak menyangka Club Les Palm adalah teknik seni bela diri yang diciptakan oleh orang seperti itu. Sepertinya kamu juga mengenal Suang Chun Q. Dekan tersenyum tipis, banyak siswa elit yang mengetahui bahwa teknik ini diciptakan olehnya, jadi mereka juga ingin mempelajarinya, tetapi mereka semua dikalahkan. Singkatnya, ini adalah teknik yang cacat, dan sangat sulit untuk dikembangkan. Bahkan jika anda berhasil, kekuatannya belum tentu lebih kuat dari teknik seni bela diri kelas menengah tingkat raja. Tidak ada gunanya bagi anda untuk memilih ini, teknik seni bela diri. Dia menyatakan alasannya. Pada saat ini, suara sistem berbunyi, Tuan rumah, teknik seni bela diri tingkat raja yang tidak tercatat dalam sistem telah terdeteksi, telapak tangan tanpa klep. Apakah anda ingin memindai dan merekamnya sekarang? Apa? Mata siaping berbinar. Dia tidak menyangka bahkan sistem tidak mencatat keterampilan bela diri ini. Awalnya, dia mengira sistem itu hampir mahakuasa dan mencakup segalanya, namun kenyataannya, ada beberapa hal yang tidak bisa dilakukannya. Lagipula, ada terlalu banyak keterampilan bela diri di dunia ini. Tidak peduli seberapa kuat sistemnya, mustahil baginya untuk mengetahui segalanya. Terutama ketika menyangkut keterampilan bela diri yang diciptakan oleh beberapa seniman bela diri, itu bahkan lebih tidak diketahui. Mengapa saya perlu memindai dan merekamnya? Siaping bertanya. Sistem menjawab, ini adalah teknik seni bela diri yang sangat berharga, teknik ini sudah memiliki petunjuk tentang esensi seni bela diri, tetapi dibatasi oleh kultivasi pencipta yang dangkal dan penglihatan yang terbatas, mencegahnya mengambil langkah lebih jauh. Tetapi saya harus mengakui bahwa pihak lain memang berbakat. Teknik seni bela diri ini layak untuk dicatat dalam sistem. Jika Tuan Rumah mencatat manual rahasia ini, dia dapat menghabiskan 5 juta poin kebencian untuk mengisi kekosongan teknik budidaya ini dan menyimpulkannya ke tingkat raja yang tiada taraf. Kualitas Unggul Tingkat Raja Tubuh Siaping tiba-tiba bergetar, dan dia benar-benar terpana oleh berita sistem. Kita harus tahu bahwa tinju 10 ribu binatang, telapak tangan buddha yang tak tergoyahkan, musik delapan naga langit, langkah kunpeng, dan teknik pedang musim semi dan musim gugur yang ia kembangkan hanya berada pada kekuatan tingkat raja kelas menengah. Namun meski begitu, keterampilan seni bela diri seperti itu sudah cukup baginya hanya untuk mengalahkan musuh kuat yang tak terhitung jumlahnya. Dan klepalem ini benar-benar bisa mencapai kekuatan tingkat raja yang tiada taranya, yang sungguh tidak terbayangkan. Setelah dipelajari, dia bisa langsung menyapu bersih sejumlah besar musuh. Tentu saja, level seni bela diri tidak mewakili efektivitas tempur seseorang. Efektivitas tempur dan keterampilan tempur seseorang, kesadaran tempur, teknik budidaya seni bela diri, kekuatan, kecepatan, pengalaman, pemahaman seni bela diri, del, semuanya sangat diperlukan. Oleh karena itu, terkadang para pencaksilat juga dapat mengandalkan pemahamannya terhadap ilmu bela diri untuk mengerahkan kekuatan ilmu bela diri tingkat raja tingkat menengah secara ekstrim, dan bukan tidak mungkin bisa mengimbangi ilmu bela diri tingkat raja tingkat tinggi, atau bahkan melampauinya. Dia memikirkan hal ini, Xiaoping segera berkata kepada Zhao Yang, saya telah memutuskan untuk menukar klepalem ini. Direktur Zhao Yang menatap Xiaoping dalam-dalam dan melihat ketegasan di matanya. Dia sudah banyak bicara, tapi Xiaoping masih bertekad, jadi dia tidak akan menghalanginya lagi. Yah, karena kamu sudah memutuskan, maka aku tidak bisa berkata apa-apa, tapi sudah terlambat bagimu untuk menyesalinya. Direktur Zhao Yang berkata dengan suara yang dalam, dan dia tidak lagi membujuknya. Setelah mengatakan ini, dia mengirimkan buku rahasia seni bela diri tentang klepalem ke jam tangan pintar Xiaoping melalui informasi elektronik. Ding Gelombang Sistem mengatakan, menerima informasi seni bela diri klepalem, memindai, merekam, telah berhasil, apakah Tuan Rumah ingin menghabiskan 5 juta poin kebencian untuk menyimpulkan teknik budidaya ini. Menyimpulkan Xiaoping tidak mengatakan apa-apa dan segera menghabiskan 5 juta poin kebencian untuk menyimpulkan teknik budidaya ini. Kita harus tahu bahwa teknik budidaya tingkat raja yang tiada tarahnya membutuhkan setidaknya 10 juta poin kebencian, tingkat raja tingkat tinggi membutuhkan lebih dari 1 juta poin kebencian, dan tingkat raja tingkat menengah membutuhkan lebih dari 100 ribu poin kebencian. Dan sekarang hanya membutuhkan biaya 5 juta untuk menyimpulkan teknik budidaya tingkat raja yang tiada taraf, yang sudah merupakan tawaran yang sangat murah. Hanya teknik budidaya pencaksilat yang tidak tercatat dalam sistem yang memiliki manfaat seperti itu. Jika itu adalah hal lain, mustahil untuk melakukannya. Dalam sekejap, sistem segera mengurangi 5 juta poin kebencian dari Xia Ping, dan sekarang ia hanya memiliki 15 juta poin kebencian yang tersisa, berkurang seperempatnya. Hula gelombang-gelombang. Pada saat ini, gambaran juga muncul di kedalaman pikiran Xia Ping. Sosok-sosok muncul di kehampaan satu demi satu, melakukan klep palem. Setiap serangan telapak tangan tidak dapat dilacak, dan tidak ada jejak yang dapat ditemukan sama sekali. Tindakan seperti itu wajar dan telah mencapai alam kesempurnaan, dan tidak ditemukan cacat sama sekali. Jika hanya itu, tidak apa-apa, tapi setelah pengurangan sistem, kekuatan teknik telapak tangan ini sepertinya telah meningkat lebih dari seribu kali lipat, mencapai alam tertinggi, dan setiap serangan telapak tangan sepertinya mampu menghancurkan kekosongan. Ketika telapak tangan selesai dibuat, udara bergetar ribuan kali, dan bahkan besi meteorit pun hancur menjadi bubuk dengan kekuatan tersebut. Kekuatan telapak tangan sangat menakutkan. Teknik seni bela diri tingkat raja yang tiada taraf, tepuk tangan. Xia Ping mengepalkan tangannya, ini memiliki total sembilan tumpukan, dan masing-masing tumpukan sangat tirani. Jika sembilan tumpukan ditumpangkan, kekuatannya tidak terbayangkan. Telapak tangan di kehampaan bisa menamparkan gunung menjadi debu. 487 Daerah Elit Setelah memberikan hadiah kepada Xia Ping, Zhao yang membawanya dan Xia Ping ke area elit Universitas Yan Huang. Ini adalah tempat yang benar-benar berbeda dari area biasanya. Ada tembok tinggi di depan mereka yang memisahkan kedua area tersebut. Tanpa izin, siswa biasa tidak bisa memasuki area elit sama sekali. Tapi sekarang Xia Ping telah dipromosikan menjadi siswa elit, dia bisa masuk dan keluar dari area elit sesuka hati. Sungguh kaya energi spiritual dari langit dan bumi. Setelah melewati gerbang dan memasuki kawasan elit, Xia Ping langsung merasakan kepadatan energi spiritual di tempat ini 10 kali lipat atau bahkan lebih dari 10 kali lipat kepadatan energi spiritual di kawasan biasa. Ini hanyalah inti dari seluruh Universitas Yan Huang. Tampaknya esensi langit dan bumi berkumpul di tempat ini. Jika seorang seniman bela diri berkultivasi di sini, kecepatan kultivasi mereka dapat meningkat lebih dari beberapa kali lipat. Dan di tempat ini, terdapat bangunan-bangunan satu demi satu, area yang luas, baris demi baris. Samar-samar, pembagian bangunan-bangunan tersebut tampak sangat teratur. Xia Ping merasakan bahwa bangunan-bangunan ini tampaknya telah membentuk formasi besar, dengan naga dan harimau melingkarinya. Oleh karena itu, energi spiritual antara langit dan bumi berkumpul di area ini. Ia bisa membayangkan tata letak kawasan ini pasti dipandu oleh seorang ahli. Tempat ini adalah kawasan elit Universitas Yan Huang. Zhao yang memperkenalkan tempat itu. Seluruh pusat teknologi, pusat penelitian, dan pusat pelatihan Universitas Yan Huang semuanya ada di sini. Dapat dikatakan bahwa ini adalah area intinya. Sebagian besar bangunan di sekitarnya adalah laboratorium kelas atas. Para ilmuwan akan melakukan segala macam eksperimen dan penelitian di sini, tetapi informasinya sangat rahasia. Bahkan siswa elit pun tidak bisa masuk dan keluar sesuka hati. Mereka harus memiliki izin yang sesuai. Jika tidak, mereka akan dianggap sebagai mata-mata dan langsung dibunuh oleh penjaga. Ia mencontohkan, ada berbagai pantangan di tempat ini yang tidak boleh dilanggar sesuka hati, jika tidak maka akan menjadi bencana. Tentu saja, Anda tidak perlu memperhatikan laboratorium-laboratorium ini. Zhao yang berkata, kamu hanya perlu mengetahui dua tempat. Satu adalah tempat istirahat siswa, dan yang lainnya adalah tempat latihan. Tempat peristirahatannya berada di kawasan pemukiman di sebelah timur. Sangat luas dan mudah ditemukan. Dan area latihannya ada di tempat itu. Dia menunjuk ke depan. Siaping melihat ke arah jari itu dan segera melihat sebuah menara besar yang mengjulang tinggi ke awan. Setidaknya tingginya seribu lantai, dan dia tidak bisa melihat akhirnya. Dapat dikatakan bahwa bangunan paling megah di seluruh kawasan elit adalah menara ini. Menara ini disebut menara pelatihan. Kepala pengajaran tersenyum. Disinilah para siswa elit belajar dan berlatih. Selain beristirahat dan menjalankan misi, para siswa elit pada dasarnya tinggal di sana. Menara pelatihan juga memiliki banyak peralatan pelatihan terbaik dunia, seperti ruang gravitasi. Setelah masuk, Anda dapat merasakan 10 kali, 20 kali, atau bahkan 100 kali gravitasi planet Yan Huang. Aspek. Ada ruangan yang sunyi. Tempat itu mengeluarkan gas unik yang memungkinkan orang dengan cepat memasuki kondisi meditasi. Ini adalah tempat yang bagus untuk budidaya terpencil. Entah berapa banyak siswa yang berjuang untuk masuk, tetapi mereka harus mengantri. Ada juga ruang tempur. Tempat ini dapat mensimulasikan hampir semua lingkungan keras di dunia. Siswa elit dapat memasuki tempat ini dan mengalami situasi berbahaya apapun di dunia ini. Ini akan sangat meningkatkan tingkat kelangsungan hidup petualangan di masa depan. Tentu saja, ada juga siswa yang menggunakan ruang pertarungan untuk bertarung di arena. Dia memperkenalkan banyak informasi tentang menara pelatihan. Tidak butuh waktu lama bagi Xia Ping dan Zhao Yang untuk tiba di menara pelatihan. Mereka sampai di lantai pertama menara pelatihan. Ini adalah tempat latihan yang sangat besar, mirip dengan lapangan seni bela diri. Banyak siswa elit muncul di sini, berlatih seni bela diri di tempat ini. Beberapa siswa menebas dengan pedangnya. Lapisan energi pedang muncul di udara dan kemudian mengembun menjadi satu. Dengan keras, pukulan ini dengan mudah memotong logam paduan titanium di depannya menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya. Beberapa siswa meninju seperti angin, mengembunkan cetakan kepalan tangan di kehampaan. Seratus meter jauhnya, sebuah lubang terbentuk di dinding di depan mereka, dan suara gemuruhnya seperti genderang perang atau lonceng besar. Beberapa siswa menggunakan tombak dan menusuknya dengan lembut. Segera, terdengar suara terobosan di udara. Udara di sekitarnya berputar seolah-olah terkondensasi di ujung tombak dalam sekejap, menghasilkan kekuatan penghancur yang mengerikan. Bahkan binatang buas pun tidak dapat menahan tombak ini dan akan tertusuk dalam sekejap. Luar biasa! Mata Xia Ping berbinar. Setiap siswa elit yang muncul di sini memiliki bakat seni bela diri yang sangat tinggi. Bisa dikatakan mahasiswa yang masuk Universitas Yan Huang dianggap jenius, jenis satu di antara sejuta. Namun, siswa elit adalah siswa jenius yang dipilih dari banyak siswa lainnya. Masing-masing dari mereka adalah monster dan memiliki kualifikasi untuk dipromosikan ke level raja. Bercocok tanam di tempat ini bisa dikatakan sebagai tempat tersembunyinya naga dan harimau yang berjongkok. Di masa depan, beberapa raja akan lahir di antara para siswa ini. Hai, pendatang baru lainnya. Beberapa siswa elit di tempat latihan segera memperhatikan Xia Ping dan Zhao Yang, yang masuk melalui pintu. Mahasiswa baru, apa yang aneh? Bukankah penilaian siswa elit baru saja diadakan beberapa hari yang lalu? Tidak masalah jika sedikit yang lolos. Sebaiknya kita berlatih keras dan dipromosikan ke alam kekuatan tertinggi secepat mungkin. Tidak, mahasiswa baru ini berbeda. Dia menjadi pusat perhatian akhir-akhir ini. Aku tidak tahu berapa kali lebih terkenal daripada orang-orang di sini. Begitu, itu Xia Ping. Ini adalah orang yang membunuh Skorpion Tertin, Putra Raja Kalajeng King Hitam. Dia adalah tokoh sentral dalam perang antara klan manusia dan klan iblis. Menarik, dia menjadi siswa elit dengan sangat cepat. Saya ingin melihat betapa kuatnya orang ini hingga menyebabkan masalah sebesar itu. Banyak siswa elit menoleh. Mereka semua sangat tertarik pada Xia Ping, yang telah menyebabkan begitu banyak masalah di Cloud Rilem. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Tiba-tiba, semua orang menoleh dan fokus pada Xia Ping. Mereka sepertinya bertanya-tanya seberapa kuat anak ini hingga mampu membunuh iblis seperti Skorpion Tertin. Nak, kamu pasti Xia Ping. Segera, seorang pria dengan pedang panjang di pinggangnya keluar. Dia menatap Xia Ping dengan senyum tipis dan berkata, Apakah kamu tertarik bertarung denganku di ruang pertempuran? Kamu menjadi orang terkenal akhir-akhir ini. Kamu membunuh Skorpion Tertin, jadi seni bela dirimu pasti sangat kuat. Dia melangkah maju untuk memprovokasi. Xia Hao. Zhao yang berteriak dengan marah, kamu adalah master bela diri surga ke-6 dan telah menjadi siswa elit selama bertahun-tahun. Kamu sebenarnya ingin menantang mahasiswa baru. Kamu bertindak terlalu jauh. Dia bisa melihat bahwa Xia Hao memiliki niat buruk dan ingin menindas kaum muda. Tidak, tidak, tidak. Kamu meremehkanku, kata Xia Hao sambil tersenyum. Jika dia menantang mahasiswa baru lainnya, itu akan menjadi intimidasi. Tapi Xia Ping berbeda. Dia membunuh Skorpion Tertin, jadi kekuatan tempurnya jelas luar biasa. Dia berbeda dari mahasiswa baru biasa. Kami semua sangat tertarik dengan kekuatan tempur Junior Xia dan ingin bertarung. Tetapi jika Junior Xia tidak berani, kami tidak akan memaksamu. 488 Banyak siswa elit yang menonton pertunjukan dari samping dengan ekspresi mengejek di wajah mereka. Kenyataannya, mereka tidak mempercayai rumor tersebut. Mereka mengatakan bahwa Xia Ping telah membunuh Skorpion Tertin dan pengawalnya sendirian. Kecakapan bertarungnya sungguh luar biasa. Mereka mungkin hanya membual. Lagi pula, ada banyak cara untuk membunuh orang, seperti bom nuklir, senjata api, dan lain sebagainya. Dengan bantuan senjata dan jebakan berteknologi tinggi ini, seseorang dapat dengan mudah membunuh beberapa monster. Namun, ini tidak berarti kekuatan seni bela diri pihak lain benar-benar kuat. Mungkin dia akan tumbuh di masa depan, tapi dia tidak memenuhi syarat sekarang. Oh, kamu ingin menantangku? Xia Ping mengangkat alisnya dan menatap siswa elit Xia Hao di depannya. Tidak, ini bukan tantangan, tapi duel, duel yang adil. Mulut Xia Hao bergerak-gerak, dia ingin memperbaiki hal ini. Kini, dia akhirnya mengerti kenapa rumor mengatakan bahwa anak ini bermulut murahan dan membuat banyak orang ingin menghajarnya. Hanya berdasarkan apa yang dia katakan tadi, dia merasakan api berkobar di dalam hatinya. Apa tantangannya? Yang disebut tantangan adalah yang lemah menantang yang kuat, dan yang muda menantang yang tua. Tidak pernah ada pihak kuat yang menantang pihak lemah. Menurut kata-kata anak ini, dia dengan jelas mengatakan bahwa dia, Xia Hao, lebih rendah darinya. Orang harus tahu bahwa dia adalah seorang senior yang telah masuk Universitas Yan Huang selama bertahun-tahun. Baik itu usia atau budidaya seni bela diri, dia dianggap senior dari anak ini. Sekarang dia lebih rendah dari orang ini tanpa alasan, bagaimana dia bisa merasa baik. Tentu saja, saya tidak akan menindas yang lemah. Saya bisa membiarkan ruang pertempuran menekan kultivasi kita hingga surga pertama master bela diri. Dengan cara ini, kultivasi semua orang akan sama, dan ini murni akan menjadi kompetisi keterampilan bertarung. Ini sangat adil. Dia memandang Xia Ping untuk menunjukkan bahwa dia tidak menindas yang lemah. Sangat adil. Zhao Yang, dekan mahasiswa, mendengus dingin. Kultivasi Anda berada di surga ke-6 guru bela diri. Anda telah menjadi siswa elit selama beberapa tahun dan telah menerima banyak pelatihan. Baik dalam hal waktu kultivasi atau pengalaman seni bela diri, Anda berada di atas siswa biasa. Jadi bagaimana jika kamu menekan kultivasimu ke level yang sama? Mereka yang baru saja dipromosikan menjadi siswa elit bukanlah tandingan Anda. Anda mempunyai keuntungan yang luar biasa. Juga, menurut aturan menara pelatihan, biasanya ada taruhan di ruang pertarungan. Berapa banyak yang ingin kamu pertaruhkan dengan Xia Ping? Dia mengetahui rencana Xia Hao dalam sekejap. Tidak banyak, hanya 100 batu energi. Xia Hao menyeringai dan berkata, Junior, kamu baru saja dipromosikan menjadi siswa elit, jadi kamu pasti telah menerima beberapa hadiah. Seharusnya mudah bagimu untuk mengeluarkan 100 batu energi. Jadi begitu, kamu menyukai batu energi Xia Ping. Dekan Zhao yang menatap Xia Hao. Saya mendengar bahwa beberapa dari Anda menindas para pemula dan mengundang mereka ke ruang pertempuran untuk berduel. Di permukaan, ini terlihat seperti duel yang adil, tapi bagaimana para pemula itu bisa menandingi kalian para rubah tua? Masing-masing dari mereka kehilangan batu energinya dan menderita kerugian dalam diam. Anda telah mendapat untung besar. Mendengar ini, Xia Ping akhirnya mengerti. Para senior ini menindas mahasiswa baru karena tidak tahu aturannya, sehingga mereka menantang mahasiswa baru untuk bertanding judi. Hasilnya jelas sekali. Bahkan jika mereka menekan budidaya mereka ke tingkat yang sama, mahasiswa baru masih akan kalah telak. Lagi pula, dalam hal bakat, setiap orang memiliki bakat terbaik. Namun, para senior ini telah melalui masa-masa sulit selama beberapa tahun, dan kesenjangan di antara mereka menjadi jelas. Terlalu sulit bagi pendatang baru untuk menang. Dia melihat sekeliling dan melihat muha oran dan yang lainnya. Wajah mereka juga tampak sombong. Mereka mungkin menderita banyak kerugian dalam diam. Pada saat yang sama, mereka berharap Xia Ping sama sialnya dengan dia. Memang saya mendapat untung, tapi saya tidak menindas mereka. Mereka semua mengajukan diri. Karena keterampilan mereka lebih rendah, mereka harus menerima kerugian. Xia Hao tidak merasa bersalah sama sekali. Dia berpikir bahwa dia tidak melanggar peraturan apapun, dan bahkan sekolah tidak dapat menghukumnya. Dia berkata, bagaimana menurutmu? Junior Xia, kali ini kamu adalah elit yang baru dipromosikan. Anda adalah orang penting di seluruh dunia cloud. Bahkan keturunan Raja Iblis seperti Scorpion 13 dibunuh olehmu. Kamu benar-benar galak. Seratus batu energi tidak berarti apa-apa bagi sosok hebat sepertimu. Jangan bilang kamu takut dan ingin kabur. Dia memiliki ekspresi sarkastik di wajahnya. Xia Hao, kamu meremehkan orang. Menurutmu siapa Junior Xia itu? Bagaimana dia bisa dibandingkan dengan orang biasa? Siswa biasa mungkin menolak, tapi dia pasti tidak akan menolak. Seorang siswa elit berdiri dan berteriak keras. Benarkah begitu? Dia bahkan tidak lari saat menghadapi monster ganas itu. Kenapa dia lari dari duel belaka? Tentu saja, kalau dia benar-benar kabur, aku sedikit curiga. Apa dia berpura-pura? Seorang pahlawan nasional bahkan tidak berani mengikuti duel yang adil. Sifatnya terlihat jelas. Itu keterlaluan. Apakah kalian semua mencoba menindas Junior Xia? Apa kalian tidak punya rasa malu? Biar ku beritahu, tidak masalah bagi Junior Xia untuk menolak berduel denganmu. Paling-paling, reputasinya akan sedikit rusak dan dia akan dipandang rendah. Ini adalah masalah kecil. Tapi sekali lagi, dia bahkan tidak berani menerima duel yang adil. Ini agak terlalu pengecut. Satu demi satu, para siswa elit berdiri dan saling bergema. Seolah-olah mereka sedang melakukan sandiwara, mengejek Xia Ping. Wajah mereka penuh sarkasme, seolah-olah mereka sudah lama bergabung. Beberapa orang sepertinya membela Xia Ping, tetapi kenyataannya, mereka masih mengejeknya. Jika dia menolak duel ini, mungkin tidak ada yang akan mengaguminya dan dia akan menjadi bahan tertawaan. Ada tujuh atau delapan siswa elit, dan mereka semua adalah teman baik si Ye Hao. Sedangkan untuk siswa elit lainnya, masalah ini bukan urusan mereka, dan mereka menonton dengan dingin dari pinggir lapangan. Baiklah, jika kamu ingin berduel, ayo kita lakukan, kata Xia Ping sambil tersenyum. Apa? Para siswa elit di sekitarnya terkejut, karena mereka tidak pernah membayangkan bahwa Xia Ping akan setuju dengan mudah. Xia Ping Dekan mahasiswa, Zhao Yang, juga sangat terkejut, dan dia memandang Xia Ping. Tapi taruhan seratus batu energi terlalu kecil, dan saya tidak tertarik. Jika Anda ingin bertaruh, ayo bertaruh sesuatu yang besar. Xia Ping berdiri dengan tangan di belakang punggung. Taruhan seribu batu energi, bagaimana menurutmu? Seribu batu energi. Semua orang terkejut, dan mereka tercengang saat melihat Xia Ping. Lagi pula, bahkan bagi siswa elit, seribu batu energi adalah jumlah yang sangat besar. Meskipun setiap siswa elit memiliki masa depan tanpa batas dan memperoleh dukungan finansial dari klan mereka atau berbagai organisasi seni bela diri untuk membantu budidaya mereka, setidaknya seorang siswa elit memerlukan waktu dua hingga tiga tahun untuk mendapatkan seribu batu energi. Biasanya, taruhan seratus batu energi bisa dianggap lumayan. Jadi, ketika Xia Ping tiba-tiba menyarankan taruhan seribu batu energi, itu seperti orang kaya meminta orang miskin untuk bertaruh 10 juta RMB. Tidak peduli siapa orang itu, mereka akan terpana untuk waktu yang lama dan tidak berani mempercayai telinga mereka. Seribu batu energi. Ekspresi santai di wajah Xia Hao menghilang saat dia menatap Xia Ping. Karena meskipun jumlah tersebut tidak bisa dianggap sebagai kerugian total baginya, namun jika ia kehilangannya, itu akan menjadi pukulan yang berat. Ini adalah jumlah yang mengharuskan dia berpikir dengan hati-hati. 489. Tunggu. Xia Hao cemas saat melihat Xia Ping hendak pergi, dan dia segera menghentikannya. Apa yang salah? Xia Ping berkata dengan acu tak acu, jika kamu ingin bertaruh denganku, aku tidak akan setuju jika kamu tidak punya cukup uang. Semua siswa elit di sekitar terkejut. Menurut rencana Xia Hao, Xia Ping seharusnya dipaksa ke dalam situasi tanpa harapan dan tidak punya pilihan selain menyetujui duel kali ini. Tapi satu kalimat telah membalikkan keadaan dengan segera, dan Xia Hao berada dalam posisi yang tidak menguntungkan sementara Xia Ping bersikap sombong. Sekarang, Xia Hao lah yang berada dalam situasi tanpa harapan. Jika dia tidak berani setuju, maka dia akan menjadi bahan tertawaan. Tapi sejujurnya, tidak ada yang menyangka Xia Ping begitu berani. Dia tidak hanya menyetujui tantangan tersebut, dia bahkan ingin mempertaruhkan seribu batu energi. Dengan demikian, sikap mengesankan Xia Hao langsung ditekan. Karena kamu punya nyali untuk bertaruh denganku, kenapa aku tidak berani? Seseorang memberi saya seribu batu energi. Bukankah saya bodoh jika tidak menerimanya? Xia Hao mencibir dan menatap Xia Ping. Dia telah mengambil keputusan. Meskipun dia sedikit terkejut dengan apa yang dikatakan Xia Ping sebelumnya, dia dengan cepat pulih dari keterkejutannya. Duel ini berada dalam genggamannya. Lalu bagaimana jika taruhannya besar? Itu hanya memberinya uang. Jika dia benar-benar terintimidasi oleh anak ini, maka dia, Xia Hao, akan menjadi bahan tertawaan di kalangan siswa elit. Bagus sekali. Cukup mudah. Xia Ping tersenyum ringan. Dia hanya khawatir tidak ada yang mau memberinya uang. Dia tidak menyangka seseorang akan dengan bodohnya mendatanginya sekarang. Kali ini, dia tidak akan melepaskannya jika dia tidak membunuh si idiot ini. Tanda tangani kontraknya, lalu kita akan pergi ke ruang pertempuran di lantai dua. Xia Hao memberi Xia Ping kontrak dengan serangkaian ketentuan hukum di dalamnya. Xia Ping menanda tangani kontrak dengan sangat cepat. Setelah hasil duel diputuskan, kedua belah pihak tidak bisa kembali bertaruh. Jika tidak, pemerintah federasi akan melanjutkan masalah ini. Ayo pergi. Xia Hao langsung merasa nyaman saat melihat Xia Ping menanda tangani kontrak. Dia berbalik dan berjalan ke lantai dua, memimpin jalan. Xia Ping, kamu terlalu impulsif. Bagaimana kamu bisa bersaing dengannya? Dekan Zhao yang menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Meskipun kamu juga seorang jenius, siswa elit mana yang tidak jenius. Terlebih lagi, dia telah berkultivasi selama beberapa tahun lebih lama darimu, dan teknik marsial Dao-nya sangat kuat. Bahkan jika dia menekan kultivasinya untuk melawanmu, peluangmu untuk menang tidaklah tinggi. Dia merasa Xia Ping pasti akan kalah kali ini, dan dia harus memberi kompensasi seribu batu energi. Ini bukanlah jumlah yang kecil. Siswa elit lainnya juga memandang Xia Ping dengan kasihan. Mereka merasa bocah ini terlalu bodoh dan sombong. Ia justru berani menyetujui taruhan dengan Xia Hao dan berinisiatif menaikkan taruhannya. Jika ini bukan mencari kematian, lalu apa? Di sisi lain, teman-teman Xia Hao sebelumnya merasa getir dan benci. Jika mereka tahu sebelumnya bahwa anak ini idiot, maka mereka akan menantangnya juga. Sekarang, seribu batu energi telah jatuh ke tangan Xia Hao, dan mereka sama sekali tidak punya bagian. Direktur Xia Ping berdiri dengan tangan terlipat di belakang punggung dan memandang Zhao Yang, Direktur Pengajaran. Apakah saya benar-benar tidak memiliki peluang untuk menang atau tidak, saya tidak akan tahu sampai saya tidak bisa mengalahkannya. Jika orang tua di dunia ini memiliki kekuatan tempur yang lebih kuat dan pasti akan menang, lalu mengapa kita perlu berkompetisi dalam seni bela diri? Mengapa kita perlu berjuang? Mengapa kita tidak langsung mengurutkannya berdasarkan umur saja? Ini, ini. Mendengar ini, Dekan Zhao yang terkejut, dan kemudian dia menatap Xia Ping dalam-dalam. Jika dia tidak sepenuhnya percaya diri, bagaimana dia bisa mengatakan hal seperti itu? Terlebih lagi, siswa di depannya ini bukanlah seorang idiot. Dia juga mengetahui kekuatan tempur pihak lain, namun dia tetap bersikeras untuk melakukan taruhannya. Jika dia tidak percaya diri, mengapa dia menyetujuinya dan bahkan menaikkan taruhannya? Beberapa menit kemudian, di ruang tempur di lantai dua menara pelatihan. Xia Ping dan Xia Hao keduanya masuk, sementara siswa elit di sekitarnya tetap berada di lantai pertama. Mereka mengawasi melalui monitor di ruang pertempuran dan proyeksi virtual, memproyeksikannya ke layar lebar. Hmm. Setelah memasuki ruang pertempuran, Xia Ping segera menyadari bahwa ruang pertempuran telah berubah. Itu menjadi seperti dojo seni bela diri, dikelilingi oleh ruang terbuka yang luas. Area yang ditempatinya sangat luas, memungkinkan para seniman bela diri untuk menampilkan pukulan dan tendangan mereka sesuka hati. Dia bahkan merasakan energi yang tak terlukiskan turun di ruang pertempuran, menyegel esensi intisari di tubuhnya. Dia hanya bisa meledak dengan kekuatan master bela diri lapis pertama. Bahkan jika dia ingin mengedarkan teknik kultifasi di tubuhnya, dia tidak dapat menggunakan kekuatan apapun yang melebihi jangkauan ini. Seolah-olah dia mengenakan belenggu di tubuhnya, dan dia tidak bisa melepaskan diri apapun yang terjadi. Hal yang sama juga terjadi pada Xie Hao. Aura di tubuhnya turun dengan cepat, melemah lebih dari setengahnya. Luar biasa. Xia Ping sangat terkejut dengan betapa canggihnya ruang tempur ini. Teknologi di dalamnya berada di luar imajinasinya. Dengan suara, ding, suara mekanis terdengar di ruang pertempuran. Medan pertarungan duel diatur di dojo seni bela diri. Kedua belah pihak berada di master bela diri lapisan pertama terbatas. Tidak ada batasan waktu. Jika salah satu pihak secara sukarela menyerah atau bangkit setelah jatuh ke tanah, itu tidak akan terjadi. Tidak dianggap sebagai kerugian. Sekarang, mari kita mulai duelnya. Ledakan. Begitu suara itu terdengar, Xie Hao langsung menyerang, menebas dengan pedangnya. Dia tidak berniat berbasah-basi dengan Xia Ping. Dia ingin segera menyingkirkan Xia Ping dan meraih kemenangan. Meskipun dia terlihat sangat arogan sebelumnya, dia adalah orang yang sangat teliti. Dia sangat berhati-hati dan memahami prinsip Singai yang berusaha sekuat tenaga bahkan saat berburu kelinci. Astaga! Pada saat ini, pedang panjangnya sepertinya menembus udara, meledak dengan pedang Qi yang mengejutkan. Itu seperti seberkas cahaya putih, menembus langsung ke arah Xia Ping. Bahkan udara menghasilkan riak-riak yang terlihat, mengandung kekuatan penetrasi yang mengerikan. Kecepatannya sudah melampaui kecepatan suara. Sekali terkena, bahkan paduan titanium pun akan tertembus. Ilmu pedang seperti itu telah mencapai puncak kesempurnaan. Bahkan Mubanceng saat itu tidak bisa dibandingkan dengan Xia Hao. Dia sudah menjadi ahli di tingkat master ilmu pedang. Dia memiliki pemahaman yang sangat mendalam tentang ilmu pedang. Mundur! Merasakan ancaman pedang Qi, sosok Xia Ping mundur dengan cepat. Dia melakukan langkah kunpeng dan sepasang sayap transparan muncul di punggungnya. Dalam sekejap, dia mundur seratus meter ke samping. Dengan bunyi gedebuk, pedang Qi menembus dinding dojo seni bela diri di belakang Xia Ping. Bahkan ada retakan yang terlihat jelas di tanah. Haha, kamu tadi cukup sombong. Kamu bahkan ingin bertaruh seribu batu energi denganku. Apa kamu hanya menggertak di sini? Xia Hao tertawa terbahak-bahak. Apa yang sedang terjadi sekarang? Bisakah kamu menghindari seranganku? Mungkin kamu sangat kuat di antara siswa biasa dan tak terkalahkan, yang memberimu kepercayaan diri yang besar. Tetapi ini adalah zona elit Universitas Yan Huang. Semua orang di sini adalah seorang jenius, iblis yang tiada taranya. Mereka tidak kalah dengan kamu. Mahasiswa baru yang bahkan belum menumbuhkan rambutnya, berani datang ke sini dan berperilaku buruk. Apakah kamu pikir kamu memenuhi syarat? Hari ini, aku akan menghancurkan gengsimu dan menunjukkan kepadamu bahwa selalu ada orang yang lebih baik darimu. Ledakan. 490. Bang. Pedang Xia Hao menebas di udara, memancarkan pedang Qi yang menakutkan. Itu membuat busur indah di udara dan benar-benar menebas kepala Xia Ping, mengandung kekuatan serangan yang sangat tajam. Pedang Qi semacam ini cukup untuk menghancurkan baja. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dihalangi oleh darah dan daging manusia. Menghindari. Mata Xia Ping bersinar, dia menggunakan kekuatan mentalnya untuk mengendalikan segalanya. Dia tidak panik dan menggunakan kunpeng steps, seperti bayangan yang mengikuti tubuh, mengendalikan aliran udara. Meminjam kekuatan tubuh lawan, dia langsung mundur sejauh 100 meter. Dengan ledakan, sinar pedang Qi menghantam tanah, meninggalkan luka yang dalam dan suara retakan. Kultivasi seni bela diri Anda tidak buruk, dan kemajuan Anda bagus. Namun, teknik seni bela diri tidak begitu mudah dipelajari. Ini membutuhkan pelatihan jangka panjang, terus-menerus bertarung dengan musuh, dan menguatkan diri sendiri. Xia Hao berjalan di tanah, ekspresinya sangat santai dan anggun. Dia memegang pedangnya, seolah-olah dia adalah seorang pria terhormat di sebuah pesta. Setelah menjadi siswa elit, aku berlatih keras setiap hari. Hanya melatih teknik pedangku saja membutuhkan waktu 5 jam. Faktanya, dalam 2 hingga 3 tahun terakhir, saya juga telah berdebat dengan banyak master pedang dan grandmaster, terus-menerus menyempurnakan teknik bela diri saya. Dapat dikatakan bahwa teknik pedang saya telah mencapai alam kesempurnaan. Kamu, mahasiswa baru, ingin bersaing denganku. Anda pasti sedang bermimpi. Tapi jangan khawatir, aku akan segera membangunkanmu dan memberitahumu seberapa besar jarak di antara kita. Teknik Pedang Kelas Raja, Pedang Bila Angin Yin Yang Saat ini, Xie Hao menggunakan teknik pedang yang dia banggakan. Segera, cahaya pedang menyala, dan udara di sekitarnya bergerak dengan ganas. Dengan bantuan Qigongnya yang kuat, bila angin dipadatkan. Masing-masing bila angin ini mengandung kekuatan penghancur yang mengerikan, seperti senjata tajam yang dapat menembus baja. Mereka tidak bisa dihancurkan, berdengung di udara, terus bergetar. Sangat kuat. Para siswa elit di sekitarnya semuanya terkejut. Melihat Xie Hao menggunakan teknik pedang seperti itu, semuanya terkejut. Meskipun Xie Hao bukan yang terkuat di antara siswa elit, teknik pedang yang dia kembangkan membuatnya menjadi ancaman bagi semua orang yang hadir. Teknik Pedang Kelas Raja ini, Pedang Bila Angin Yin Yang, telah dikembangkan oleh Xie Hao hingga mencapai tingkat kesempurnaan. Kekuatan Yin Dan yang tercampur sempurna, menyebabkan Pedang Qi menjadi tak terbatas dan tak terkalahkan. Sebila Bila Angin memiliki kekuatan bertarung setara dengan Master Bella diri surga pertama. Sekarang Xie Hao mengendalikan Lusinan Bila Angin pada saat yang sama, seolah-olah Lusinan Master Bella diri surga pertama menyerang Xia Ping pada saat yang bersamaan. Kekuatannya sangat menakutkan. Beberapa siswa elit percaya bahwa Xia Ping sudah tamat hanya dengan serangan ini. Mati. Xie Hao meraung, melepaskan kekuatan penuh dari seni energinya untuk mengirim Lusinan Bila Angin terbang menuju Xia Ping. Dia percaya bahwa dalam menghadapi serangan seperti itu, betapapun hebatnya gerakan kaki orang ini, dia tidak akan bisa menghindarinya. Saat ini, Xia Ping maju selangkah dan membentuk lingkaran dengan tangannya. Penghalang ki transparan mengelilingi tubuhnya, menutupi segala sesuatu dalam radius 1 meter dengan energi Qi yang menakutkan ini. Seolah-olah Xia Ping adalah pusat dari area 1 meter di sekitarnya yang sepenuhnya terisolasi dari dunia luar dengan cara apapun. Teknik perlindungan tubuh utara gelap. Bang bang bang. Lusinan Bila Angin menghantam Xia Ping. Seperti gergaji, mereka bertabrakan dengan perisai energi transparan yang diciptakan Xia Ping. Mereka mencoba menghancurkan perisai energi dan memotongnya menjadi beberapa bagian. Namun sekeras apapun Bila Angin ini berusaha, mereka tidak dapat merusak perisai energi sama sekali. Dengan ledakan, dalam beberapa tarikan napas, Bila Angin ini segera hancur. Qi meledak dan menghilang di udara. Xia Ping masih berdiri di tempat yang sama, tanpa cedera. Ini yang disebut pedang Bila Angin Yin Yang. Ini serangan terkuatmu. Apakah kamu mencoba menggelitikku? Xia Ping tiba-tiba bergerak. Dia mengedarkan Qi Gong di tubuhnya dan meninju di udara. Dong. Seperti bel pagi dan genderang sore, energi tinju semacam ini menghancurkan segalanya dan mengenai tubuh Xia Hao. Dalam sekejap, Xia Hao terlempar puluhan meter dan energi Qi meledak di udara. Bagaimana ini mungkin? Xia Hao menahan darah dan Qi yang berputar di tubuhnya. Dia sangat terkejut, kamu benar-benar dapat dengan mudah memblokir serangan kekuatan penuhku dan bahkan keluar tanpa cedera. Teknik perlindungan macam apa ini? Mengapa begitu kuat? Dia tidak percaya hal seperti itu bisa terjadi. Dalam beberapa tahun terakhir, dia telah bertarung dengan banyak ahli. Beberapa telah mematahkan teknik pedangnya, beberapa telah dikirim terbang dengan pedangnya, dan beberapa telah dicocokkan secara merata. Tapi ini pertama kalinya dia melihat pertahanan yang tidak bisa ditembus. Qi Gong pelindung yang sangat kuat. Mungkinkah itu kanopi lonceng emas yang legendaris? Tapi sepertinya tidak. Banyak siswa elit juga terkejut. Mereka tidak menyangka Xia Ping mampu memblokir serangan ini. Dengan Qi Gong yang begitu protektif, tidak heran anak ini begitu percaya diri. Jika Xie Hao tidak dapat mematahkan pertahanan anak ini, maka dia sudah berada dalam posisi yang tak terkalahkan. Xie Hao dalam bahaya. Banyak siswa elit dapat melihat bahwa Xie Hao dalam bahaya. Jika dia tidak bisa mematahkan pertahanan Xia Ping, maka tidak mungkin dia bisa menang. Huff, dia hanya mengandalkan Qi Gong pelindungnya. Itu bukan apa-apa. Dia tidak bisa menyakiti Xie Hao sama sekali. Salah satu teman Xie Hao mencibir. Tidak peduli seberapa kuat Qi Gong pelindungnya, dia tetap perlu memiliki energi sejati. Selama Xie Hao terus menggunakan energi sebenarnya di tubuhnya, maka dia akan tamat. Paling-paling, anak ini hanyalah kura-kura berwujud manusia. Dia masih percaya bahwa kemenangan Xie Hao ada dalam genggamannya. Hanya masalah waktu sebelum dia menang. Saat ini, Xie Hao memiliki ide yang sama. Karena dia tidak bisa menghabisi anak ini dalam sekejap, dia hanya bisa menggunakan energi sejati Xia Ping secara perlahan dan perlahan menggilingnya sampai mati. Meski cara ini agak tidak efisien dan memakan waktu lama, ia tidak kekurangan kesabaran. Aku tidak menyangka kamu hanya memiliki kekuatan sebesar ini. Aku sedikit lelah. Xia Ping tiba-tiba membuka mulutnya dan memandang Xie Hao dengan acuh tak acuh. Awalnya, dia ingin melihat kemampuan lawannya. Mungkin dia bisa menggunakannya untuk mengasah kemampuan bela dirinya. Tapi sekarang, sepertinya pertahanannya pun tidak bisa dipatahkan. Jadi, tidak perlu melanjutkan. Apa? Bosan. Sebelum Xie Hao mengetahui apa artinya ini, Xia Ping langsung bergerak. Dia menamparkan kekosongan itu dengan telapak tangannya. Telapak tangan tanpa tepuk. Telapak tangan ini seperti kuda surgawi yang mengjulang tinggi di langit, tidak terkendali dan tidak dapat dilacak. Xie Hao tidak tahu kapan Xia Ping mulai bergerak. Dia bahkan tidak bisa melihat dari sudut mana telapak tangan itu berasal. Seolah-olah ini adalah telapak tangan biasa, tanpa ada teknik telapak tangan apapun. Itu seperti seorang petani yang bermain-main. Namun, dia merasakan rambutnya berdiri tegak. Indera ke-6 seorang seniman bela diri memperingatkannya bahwa telapak tangan ini mengandung niat membunuh yang fatal. Seluruh udara seakan bergetar di bawah telapak tangan ini. DONG 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 DONG